Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys jumpa lagi di channel gua sendiri dan Alvaro kali ini gua akan nge-review sebuah mobil baru lagi guys yang kebetulan juga baru di launching beberapa hari ke belakang dan ini adalah Kak Seto eh maksudnya Kia Seltos Kia Seltos dan disini ini adalah yang tipe tertinggi kebetulan by the way gua bersyukur banget ya dapat unit tertinggi buat di review karena ini adalah unit yang paling lengkap dan spek yang paling wow dan tentunya disini karena spek yang paling lengkap ya di sini sudah ada aksen-aksen chrome dan ini aksen-aksen chromenya ini bagus sekali guys dia ada corak-corak diamondnya corak-corak diamond ini dan dia chrome dan disini juga lagi-lagi grillnya ini bagus ya corak diamond dan ala-ala kia ala-ala kia ini Tiger News dan dia sudah ada empat sensor parkir di depan dan dia sewarna bodi dan rata bodi fog lamp ciri khas kia yang tipe-tipe tertinggi ya dia sudah LED fog lamp dan tentunya LED headlight dan dia ini bagus banget ya untuk seukuran mobil Eropa ini eh mobil Eropa mobil Korea ini dia apa signaturnya bagus 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 sekali nanti kita lihat ya untuk penampak penampakannya kalau dia menyala dan di sini ada DRL juga yang panjang dari ujung sono sampai ujung sini guys ya jadi dia panjang sekali LED-nya panjang sekali dan dia juga sudah LED lampu send ya ini lampu send yang dibawah ini nanti kita lihat aja buat penampakannya guys ini kenapa blur ya oke kita lanjut ya kita sudah bas lampu grill dan ala-ala SUV ya ini masuknya di sini ada compact SUV atau crossover SUV lah sama aja dan disini ada aksen-aksen hitam Dove melingkari bodi dan ini banyak kita lihat banyak memakai 21560 ring 17 ya 17 inci Oke kesini 17 inci dan tentunya tentunya ini sudah kira smart entry dan disini untuk membuka smart entry juga bisa dari penumpang sebelah kiri dengan memencet tombol tentunya dan disini sudah lampu send LED dan spionnya ini sudah auto-folding ya jadi lipat dan dia akan eh dia dikunci dia akan melipat sendiri spionnya itu juga kalau di-unlock dia akan membuka sendiri spionnya ya guys ya ini dia di blackout ya pilar A-nya supaya kelihatan floating roof tapi uniknya floating roof yang disini malah chrome ya guys ya andaikan ini hitam mungkin akan lebih sporty dan chrome-nya menyambung sampai jendela depan ya guys dibawah jendela membuka tengki bensinnya tentu belakang sama 21560 ring 17 belakang juga sakram Oh ya udah sudah ada sunroof untuk tipe teratas guys dan sekpin antena dan roof rail ini roof rail nya bentuknya bagus ya jarang-jarang ini ada yang bentuk seperti ini mengambang ini guys untuk bagian belakangnya jadi enggak terkesan apa monoton ya eh tapi kalau di belakang nih lampu sun sama lampu mundurnya masih biasa dan untuk stop lampnya dia yang sudah LED dan mata kucing disini lengkap ada wiper defogger dan headphone stop lamp dengan spoiler untuk membuka bagasi juga bisa dari remote membuka kuncinya aja dia belum power vector ya dia sudah memakai turbo dan disini ada aksen-aksen warna silver yang bagus sekali ini dan tentunya ini hitam doff karena dia seikor SUV tapi sayangnya kenal portnya nggak ditonjolin ya guys ya dia malah umpet dibawah tuh kenal portnya mungkin dia say-say cat ya atau malu-malu kucing sayang sekali mungkin untuk next generation nih yang kenal port palsu ini bisa difungsikan sebagai kenal port beneran ya karena ini hanya cetakan wafel dan kita lihat mesinnya case maksudnya ruang mesinnya kita buka dulu ya ini untuk membuka kap mesin dan ini untuk membuka tenke bensin oh ya bannya memakai Goodyear Assurance ya ini kita lihat kita lihat aja ini oke disini dia memakai mesin 1400 cc dengan turbo GDI gasoline direct injeksi ya itu GDI singkatan dari itu guys dan di sini di sini dia 1400 cc turbo 4 silinder bensin tentunya tenaganya 140an horsepower torsinya 240 Newton meter dan sudah memakai APS EBD PA sudah ada sayangnya belum ada hidrolis disini ada peredam dan sudah dicat sewarna bodi tentunya oke oke oh ya kita lihat lampunya guys lampu depannya yang ciri khas mobil ini kita start up aja mesinnya oh ya btw dia sudah cokulit dengan motif yang diamond juga ya dengan motif titik-titik dia sliding oke kita masuk ke dalamnya dan kita start up mobilnya nah ini kita nyalakan AC ya panas oke kita lihat mesin dan lampunya ya dan DRL ini lampu sennya ini ini beneran ini sangat cantik sekali ya kalau dilihat dan dia sudah LED dan ini DRLnya atau lampu kecil ya ternyata ini ya hanya lampu kecil tapi ya sekarang gua nyamain ya lampu kecil dengan DRL which is itu ya mirip-mirip lah fungsinya hanya saja ini lampu kecil hanya bisa dihidupkan melalui tuas ya kalau DRL kan nyala terus kalau engine nya di start up dia akan nyala terus dan dia fogline nya juga LED bahkan ada 3 buah ya LED fogline wah ini pastinya terang sekali untuk di malam hari dibantu dengan LED headlight oke untuk lampu belakang dia sebenarnya juga cantik ya ini buat stand view nya dan stop lamp nya tapi sayangnya dia send dengan lampu ini mundur dia masih biasa ya belum LED oh ini ternyata spoiler nya dua warna guys yang sini hitam dan yang sini dia sewarna atapnya ya gua baru nyadar ini dan mobil ini funky sekali ya kalau dilihat kalian bisa lihat itu dog nya itu yang warna merah itu dari sononya guys bukan aftermarket ya memang mobil ini funky sekali kalau dilihat Nick pilar A nya ini sangat tajam sekali ya ingat kayak mobil apa ya kalian yang tahu bisa komen di bawah ya oke wah adem guys dan di pintu dia ada speaker lagi-lagi ini ada motif diamond funky sekali dan ada Twitter dan lagi-lagi juga ini motifnya diamond ya guys ya dan disini handle nya setarian dengan ini guys aksen yang disini bentuknya silver dan ini sayangnya masih plastik keras semua ya plastik keras andaikan ini soft touch ya mungkin bisa lebih enak buat di apa buat armrest ya dan disini auto hanya sisi pengemudi pengunci jendela pengunci pintu free track free track sudah auto folding ya tentunya dengan electric mirror tentunya guys oke dan ini airbag ada 6 guys airbag ada 6 sampai ke pilar tentunya dan kursi baris depan untuk setir dia eh kita matikan lampu aja ya oke dan disini sudah til dan teleskopik tapi kok teleskopiknya ini agak ya agak berat banget ya serius agak berat meskipun ini panjang ya teleskopiknya bisa dekat sekali dengan badan tapi agak berat guys dan disini ada audio steering switch dengan bluetooth teleponi dan di kanan ada cruise control wow ini kenapa blur guys nah ini cruise control sayangnya masih cruise control biasa ya guys ya dan dia steeringnya juga sudah dipermanis dengan aksen apa ini silver dengan tulisan sel tos sangat cantik sekali ini dan flat bottom ya untuk steernya disini untuk pengaturan wiper dia sudah intermittent ada pengaturan intermittent ya dan ada wiper belakang tentunya guys dan disini ada pengaturan headlight sudah auto dan kita kalau mengatur headlight ini guys dia bisa tampil disitu ya guys ya nah gitu nah jadi kalau kita memutar-mutar tuasnya ini bisa tampil di layarnya kita masuk ke mode auto atau mode yang lampu kecil dan atau lampu utama yang nyala guys dan kalau kita off juga terlihat dari situ tentunya ada fog lamp ya disini dan tentunya juga sudah triple turn signal lamp alias lampu send yang tiga kali kedipan itu kalau di towel ini tuas apa ini lampu send ya disini tentunya setel juga sudah dijahit kulit dan wow ini ada central speaker ya guys ya dan ini lagi-lagi juga modelnya diamond ya disini sayangnya masih keras andai kali ini soft touch mungkin lebih lebih mewah lagi mobil ini guys tapi gak apa-apa kalian bisa mendapatkan mobil ini di angka tidak sampai 400 juta ya jadi ya kita boleh buat bahannya masih keras tapi meskipun keras ini solid ya solid khas mobil korea ya solid dan untuk mengatur MID jadi pertumbuhan sel baru untuk mempercepat kesembuhan kelihatannya pele ya iya ini speakernya bagus sekali ya oke kita lihat MID nya ya nah ini untuk individual door warning ada diatasnya ada sisa bensin atau range ada average ada ini pengukur transmisi ya eh pengukur transmisi pengukur suhu transmisi karena dia sudah dual clutch 7 speed ya atau 7 percepatan dual clutch dan dia bisa dilihat ini suhunya apabila panas ya bisa dilihat disitu dan disini ada pengukur rata-rata dari trip average dan waktu berkedara ya guys ya dan selanjutnya ini yang real time sama ada trip average dan waktu berkendara untuk drive infonya dan selanjutnya ini kalian juga bisa melihat torsi dan bus turbo dari mobil ini ya guys ya dan itu yang penting bus turbo nah ini untuk pengaturan driver asisten ini ada warning volume dan ini untuk pengaturan pintu ini pengaturan penguncian otomatisnya dan pengaturan lampu nah ini ada one touch turn signal alias yang lampu send yang tiga kali kedip itu guys dan headlight delay untuk pengaturan sound ini ada untuk pengaturan welcome sound nya guys atau sambutan berupa suara ya dari mobil ini dan ini convenience ini apa ini oh ini ternyata untuk pengaturan welcome mirror jadi kita kalau mendekat mobil ini pas posisi mengunci dia spionnya akan terbuka sendiri guys tapi keadaan pintu masih tetap terkunci jadi spionnya aja yang terbuka ya tentunya kalau kita membawa kunci si mobil ini ya guys dan ada wireless charging system nanti gue tunjukkan tempatnya dan ada pengaturan wiper dan light display yang ada di situ tadi btw dia tidak hanya menampilkan lampu ya yang dari situ tadi dia wiper juga bisa tampil di situ guys untuk pengaturannya dan pengaturan interval service ya oke dan tentunya full tft ini di bawahnya ada odometer dan outside temperatur ya dan ini juga masih apa analog dan takometernya juga masih analog di atasnya ada range ya atau sisa bensin disini ada lampu hazard bahkan ini lampu hazardnya bergedip sesuai irama guys ini inget kalian inget kayak mobil apa guys kayak mobil apa bisa komen di bawah ya lampu sandnya bergedip ah sorry lampu hazardnya bergedip sesuai irama dan disini kita lihat head unitnya ini jirikas kia ya tentunya dia apple carplay dan android auto dia ada driving info apa ini kita lihat ternyata hanya seperti ini guys ada acceleration deceleration speed distribution ada apa driving distance disini ada bluetooth tentunya radio dan kita lihat setupnya pengaturan kendaraan nah ini untuk pengaturan resirkulasi udara ketika washer weper dinyalakan ya guys ya hmm ini agak unik sih tapi gua jujur gak terlalu paham dengan cara cara kerja fitur ini ya guys ya dan ini sedikit useless sih menurut gua agak useless sih memang sih ya betul guys oh ternyata untuk vehicle settingnya hanya pengaturan ini aja ya guys ya dan pengaturan display lah ini ini dia ada blue light filter ini agar kita untuk melihat layarnya ini guys tidak sakit mata ya jadi ada blue light filternya jadi ini yang nah ini yang berguna guys agar mata kita tidak sakit dan iluminasinya juga bisa kita ganti iluminasi dan modenya otomatik dan ini pengaturan suara advance dan generalnya apa sih oh ada pengaturan bahasa dan tanggal jam screen saver pengaturan ini apa keyboardnya ini maksudnya bahasanya juga ini sama aja oke which is dia sudah apple carplay dan android auto ya itu yang penting sih yang pengaturan climate tadi agak kurang penting sebenarnya ya tapi gak apa-apa dan disini ada shortcut shortcutnya ya ada setup track radio media dan tombol favorit dan disini untuk mengganti channel itu guys radio dan disini shortcut volumenya dan kita pindah ke bawah AC tentunya auto climate single zone masih dia belum auto eh belum dual zone tapi dia sudah dahitar tentunya dan untuk pengaturan lengkap ya ada defogger depan defogger belakang dan pengaturan arah semburan ke kaki kepala kepala aja kaki aja bisa dia dan nah ini dia ada wireless charging guys disini ada wireless charging ada wireless charging soket USB ada wireless charging ada wireless charging dan ini untuk USB biasa dan ini untuk fast charging nya dan disini ada socket 12 volt atau power outlet oh iya dia sudah 7 speed dual clutch dan ada save lock nya disini disini ada tombol parking sensor dan dia ini penggerak depan ya tapi kayak penggerak dia ini penggerak depan tapi dia ada drive mode dan ada drive mode dan pengaturan traksi atau pengaturan traction control nya dia bisa dirubah dari sini guys nah ini jika kita tekan dia akan berpindah ke traksi nah di traksi ini guys kalian juga bisa memilih mode traksi nya dia bisa di normal normal dan snow ada mud dan set kalian harus ingat ini mobil hanya 4x2 ya apalagi penggerak depan dia bisa pengaturan ini guys dengan cara diputar ya kita kalau mau nganu nah ini diputar gini ada pengaturan di salju di mat atau lumpur dan pengaturan di pasir wow nah ini untuk mode berkendara mode berkendaranya ada normal eco dan sport ini mobil sudah kayak mobil penggerak all wheel drive ya untuk pengaturan traksi nya sangat lengkap sekali yang gak selengkap mobil 4x4 tapi perlu kalian ingat ini hanya 4x2 dan ini penggerak depan guys tapi ada pengaturan seperti ini ini berguna banget ini gak akan gue bilang useless ini sangat berguna ya karena ini penggerak depan jadi dia harus dibantu dengan pengaturan seperti ini guys kalau kalian mendapati suatu keadaan yang sangat agak tidak normal ya di jalannya misalkan berpasir atau berlumpur ataupun bersalju tapi kalian harus ke luar negeri dulu ya karena di Indonesia gak ada salju tentunya oke abekan dan disini ada motif yang laki-laki diamond guys jadi ada teksturnya disini dan glovebox dia belum slow opening ternyata nah ini joknya sudah kulit seatbelt head adjuster disini sun visor dengan kaca yang besar tapi sayangnya gak ada lampu ataupun penutup vanity mirrornya tapi besar dan ada sunroof guys oke nah ini sunroof dan bisa ditutup juga tentunya untuk krenya ini bisa ditutup manual untuk lampu kabin dia sudah LED dan disini ada penyimpanan kacamata spion dynamic view manual dimming disini ya disini gak ada vanity mirror tapi ada card holder di tengah ini ada parking brake ada 2 cup holder dan di tengah ada armrest nah ini baru dia soft touch tapi sayangnya gak bisa di slide ya hanya bisa dibuka oh dibawahnya ternyata sudah dilapis bahan sejenis blue through oke yuk kita ke baris kedua ya guys ya disini ada terang redup cahaya instrument engine start stop ini kok ngeblur lagi nih sorry ini agak ngeblur guys disini ada ini pengaturan terang redup cahaya instrument ini ya dan ada traction control off untuk mematikan traction control nya which is mobil ini sudah 6 airbag ada traction control ABS EBD PA hill start assist kalau gak salah juga ada guys mobil ini sangat lengkap sekali ya safety nya sayang dia belum adaptive cruise control masih cruise control biasa dibawah sini ada sightring dan OBD scanner ya port OBD scanner dan tempat sightring yuk kita ke baris kedua kita majukan dulu kursi nya oke aduh susah ntar gua pakai tangan yang satu kita ke baris kedua guys ya gua tingginya 182 cm kita lihat untuk ruang kepalanya wow ini untuk orang setinggi gua masih ada ternyata ya meskipun gak banyak tapi masih ada tersisa empat jari untuk legroom ini masih lega ya ya memang tidak selega honda hrv tapi dia untuk kelasnya ini masih lebih lega dari Mazda CX3 ya guys ya dia hampir sama dengan Toyota CHR untuk legroom nya ini disini ada gisi AC dibawah ada port USB dan ada penyimpanan terbuka disini lagi lagi no comment disini handle nya silver ya silver nya ini lagi lagi kayak mobil Eropa ya gak kayak mobil Jepang bagus agak ke aluminium brush ya dan disini speaker nya lagi lagi bentuknya juga unik ada door pocket di depan juga ada door pocket ya itu ada door pocket besar di atas ada lampu kabin sudah LED ada hand grip model retract ada hook nah ini seat belt nya dia malah untuk yang tengah sini ada di pilar yang paling belakang untungnya dia sudah tertutup cover untuk seat belt tengah masih 2 titik dan dia ada armrest ya tapi saya ingin ini karena masih di plastikin jadi gua gak bisa nunjukin armrest nya untuk headrest adjustable tiga-tiganya dan untuk pelipatan 40-60 ya oh iya ini juga masih bisa di reclining guys yang paling tegak dan yang paling rebah tentunya apakah bisa di sliding oh ternyata gak bisa gak bisa di sliding jadi ini fix hanya bisa di reclining ya ada seat belt pocket dan disini juga ada seat belt pocket ini penggerak depan tapi dia masih ada tonjolan meskipun gak terlalu tinggi ya guys ya tidak terlalu tinggi dan ini penampakan dashboard nya nah ini penampakan dashboard nya guys sekali lagi oke yang tentunya disini seat belt head adjuster kita belum lihat bagasinya guys ya kita lihat bagasinya dulu tapi sebelum itu kita matikan kita matikan mesin ya matikan mesin ya nanti pensinnya habis oke ini untuk tombol smart entry nya nah ini kita lihat bagasinya oke dia sudah tombol elektris ya pembukanya ini partisi dan tentunya bisa dicopot juga bagasinya ini luas ya oh iya dia sudah isofix dan kita lihat bawahnya ini oh ternyata ban serep full size bahkan 215 60 ring 17 untuk velg nya untuk velg nya oh velg kaleng tapi untuk ukuran ban full size ya meskipun velg nya velg kaleng disini ada lampu bagasi di kanan gak ada apa-apa lagi ternyata hanya ada cekungan disini dan sebelah sini untuk pelipatan 40 60 ya kita lipat kursi nya untuk melipat sama ya jadi dari sini nah ini tombol yang tadi bateri klaim nah seperti ini dan dia oh ternyata gak rata lantai ya ya masih agak agak nanjak disini gak pure rata lantai guys ini porsi 40 dan yang disona porsi 60 nya oke mungkin kayaknya sudah semua ya gua bahas kita tutup bagasi nya kita lihat di penumpang sebelah kiri ya case ya nah ini untuk penampakan dari sebelah kiri oh iya kalau kalian ingat ya layout dari ini case head unit dengan speedometer nya yang model kotak kalian ingat kayak mobil apa bisa komen di bawah ya lagi-lagi kayak mobil Eropa meskipun ini mobil korea ya guys ini mobil korea oh iya disini ada pegangan nih guys hand grip kayak mobil 4x4 aja padahal ini mobil 4x2 oke oke mungkin sekian dulu ya review dari gua dan which is ini mobil yang sangat-sangat-sangat value for money sekali ya fiturnya lengkap desainnya oke ganteng dan teknologinya pun juga lumayan canggih untuk di kelasnya guys ya ya meskipun masih ada yang lebih canggih dari ini tapi kalian harus ingat ini adalah pendatang baru dari korea selatan alias dari kia dan tidak bisa dibilang jelek bahkan bisa dibilang bagus untuk seukuran mobil korea kalian pasti suka ini untuk layout depannya dan layout yang di samping kiri ini funky ya biar ada tekuan yang tajam itu di jendela depannya tadi yang gua tunjukkan kayak mobil lapang bisa komen di bawah oke sekian dulu ya review dari gua kurang lebihnya mohon di maafkan ya karena gua masih youtuber yang ya masih 2 tahunan ya pergi perah di channel youtube sekali lagi jangan lupa like subscribe dan tekan tombol lonceng jika kalian ingin terus menikmati video-video dari gua ya guys ya bila kalian ingin berkomentar komentar yang positif dan itu akan berkah buat gua ya guys ya asek sekian dulu review nya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hasta la vista baby b b b b